Pada zaman dahulu, ada dua ekor kuda. Ada seekor kuda kerajaan dan seekor kuda tunggalan. Keduanya merupakan kuda yang baik. Pemilik kedua kuda ini merupakan teman baik. Suatu hari, mereka bertemu dengan membawa kuda masing-masing. Dengan gembira, mereka membicarakan kelebihan kuda masing-masing, sekaligus saling memuji. Kedua kuda ini berjalan berdampingan. Tiba-tiba, kuda tunggangan itu menggigit leher kuda kerajaan dengan kuat. Karena kesakitan, kuda kerajaan pun melompat, menjauh, dan meringkit pelan. Kuda kerajaan lalu memalingkan kepala untuk melihat kuda tunggangan. Kemudian, ia kembali berjalan ke depan. Kedua pemilik kuda ini tidak tahu apa yang terjadi di antara kedua kuda ini. Setelah saling mengucapkan, sampai jumpa, mereka pun berpisah. Setelah kuda tunggangan ini pulang ke rumah bersama pemiliknya, ia menjadi kelisah. Bahkan tidak makan dan minum. Pemiliknya merasa sangat tidak tega. Pemiliknya mencoba membujuknya, tetapi ia tetap tidak mau makan. Pemiliknya mencoba menenangkannya, tetapi ia tetap seperti itu. Pemiliknya mendorongnya. Ia juga enggan bergerak. Keempat kakinya terus gemetar. Setelah beberapa hari, keadaannya tidak membaik. Dokter hewan sudah memeriksanya, tetapi tidak menemukan masalah apapun. Suatu hari, pemilik kuda tunggangan mengunjungi pemilik kuda kerajaan dan bercerita tentang kondisi kudanya. Mendengar ceritanya, pemilik kuda kerajaan pun mengerti dan berkata pada pemilik kuda tunggangan. Kamu tenang saja. Hari ini saya dan kuda saya akan mengunjungi kudamu. Lalu, kuda kerajaan mengikuti pemiliknya, mengunjungi kuda tunggangan. Setelah tiba, kuda kerajaan langsung berjalan ke hadapan kuda tunggangan dan menggosokkan hidungnya di sekitar wajah, mulut, dan hidung kuda tunggangan. Ia terus-menerus melakukannya, seakan-akan sedang menghiburnya. Kuda kerajaan bersikap sangat lembut pada kuda tunggangan. Awalnya, kuda tunggangan terlihat sangat murung, tetapi kuda kerajaan ini tetap dengan sabar dan lembut menggosokkan hidungnya pada kuda tunggangan. Tidak lama kemudian, kuda tunggangan juga mulai merespons. Ia menggosokkan hidungnya di sekitar wajah, hidung, dan mulut kuda kerajaan. Kuda tunggangan kembali ceria. Kedua pemilik kuda ini pun mengerti setelah melihat interaksi mereka. Pemilik kuda tunggangan berkata, Kuda saya menggigit kudamu, tetapi kudamu telah memaafkannya. Di dalam hati kuda saya sangat menyesal. Kini kedua kuda ini telah berdamai. Kuda kerajaan ini sungguh lapang dada. Terima kasih telah menonton!